Tugas kita sebagai seorang youtuber tentunya kita semua paham ya kita diwajibkan membuat video-video yang memang terbaik buat penonton-penonton kita Sehingga apabila channel kita itu sudah dimonetisasi dan video-video kita itu muncul iklan Nah iklan itu yang akan membayar kita sehingga kita bisa menghasilkan uang Tetapi disini kita jangan sampai lengah ya disaat kita membuat konten tetapi kita lupa akan video-video kita yang terlebih dahulu Nah mungkin kalau memang channelnya yang baru dimonetisasi ya untuk mengaktifkan iklan saat itu iklan akan berwarna hijau semua Tetapi pihak youtube itu tetap akan mengecek satu persatu di setiap harinya ya video-video kita itu Apakah video kita itu memang pantas untuk dimasukkan iklan atau tidak Ataukah video kita ada yang mengandung klaim hak cipta Nah disitu di setiap harinya akan dicek Nah jadi saran saya buat sobat youtube ku kita wajib rutin mengecek video-video yang memang yang sudah kita upload ya Dan ternyata apabila video-video kita yang sudah kita upload terlebih dahulu Ternyata tanpa kita sadari waktu kita mengecek video kita ternyata banyak dolar kuningnya atau ada yang dolar merah Nah itu akan merugikan kita tentunya Kenapa? Karena video-video yang sudah kita upload kalau dolar kuning itu tidak akan menghasilkan uang sama sekali Karena tidak akan ada muncul iklan Nah apalagi kalau memang dolar merah ya itu otomatis sudah sama sekali tidak akan muncul iklan Nah disini untuk mengatasi apabila di video sobat semua ada yang berwarna kuning seperti ini ya dolar kuning Langkah yang pertama kita non aktifkan dulu dolarnya disini ya Kita non aktifkan dulu Tidak aktif ya kita lanjut kita simpan Nah setelah kita simpan lalu kita masuk lagi ke video ini ya kita reset ya Kita masuk lagi ke edit pensil Setelah itu langkah pertama kita ubah judul Ya langkah pertama kita ubah judul ya Nah disini saya ubah judul Setelah ubah judul usahakan sobat semua harus ubah juga tanmel Setelah ubah tanmel kita simpan Nah jangan dulu diaktifkan dolarnya Kita simpan Nah setelah kita ubah kita masukkan lagi ke video yang tadi lalu kita aktifkan lagi dolarnya ya Nah disini Tetapi yang jadi pertanyaan kita semua Bang udah diganti tanmel udah diganti judul tetapi dolar masih berwarna kuning Ya nah seperti ini misalkan Pasti banyak yang bertanya-tanya sudah diganti judul dan sudah diganti tanmel masih berwarna kuning Nah untuk pengatasinya kita bisa masuk ke aplikasi google chrome ya Tapi sebelum saya lanjut alangkah baiknya ayo dukung channel ini dengan cara di like di komen dan juga di subscribe ya Nah untuk mengatasinya kita keluar dari aplikasi youtube studio langsung masuk ke dashboard youtube channel kita lewat google chrome ya Nah disini saya sudah masuk ke dashboard youtube channel kita yang di google chrome ya Nah lalu kita pilih yang tampilan video Nah kita pijit gambar video itu ya dan akan muncul video-video yang sudah kita upload Nah disini kita cari video yang tadi ya yang sudah diedit tanmelnya dan judulnya Nah ini adalah tampilan video yang sudah diedit di youtube studio ya tetapi dolarnya masih berwarna kuning Untuk mengatasinya kita masuk ke aplikasi youtube studio dan cari video kita lalu pilih yang bermasalah videonya Lalu tinggal pilih yang logo dolar seperti ini kita pijit Kita akan dibawa ke halaman pengaktifan iklan ya disini Dan disini buat sobat-sobat youtube ku apabila memang video kita itu bermasalah seperti ini Tetapi video kita memang hasil sendiri ya Menurut kita tidak ada masalah sama sekali Kita bisa mengajukan banding disini ya Dan ingat untuk banding ini itu akan ditinjau oleh pihak youtube selama 7 hari ya Nah apabila kita videonya iklannya masih berwarna kuning kita bisa mengajukan banding disini ya yang di atas Nah disini saya sedang mengajukan banding dan sedang ditinjau video saya Nah jadi buat sobat-sobat youtube ku silahkan untuk mengatasi dolar kuning yang pertama kita ubah judul Ubah tanmel tetapi apabila dolarnya masih berwarna kuning masuk ke aplikasi youtube studio Dan kita bisa mengajukan banding disini kita tunggu selama 7 hari Tapi apabila selama 7 hari itu tidak ada email Itu otomatis video kita memang sudah tidak bisa muncul lagi iklan Tapi biasanya itu akan dikirimkan email ya kepada kita Kalau memang video kita sudah aktif bisa dimunculkan iklan akan dikabari lewat email Nah itu untuk mengatasi dolar yang kuning Tapi apabila memang dolar kita itu berwarna merah atau mengandung klaim hak kita Apabila kita dibawa ke halaman seperti ini Nanti disitu ada tampilan video kita yang bermasalah ya Dan disitu kita bisa mengeditnya Disamping sini ada tulisan tindakan Nah tindakan itu untuk mengedit video kita Yang pertama mungkin bisa memotong video kita Dan bisa merubah lagu apabila memang videonya Klaim hak ciptanya tentang lagu Nah disini biasanya akan ada muncul seperti itu Silahkan kita edit disitu ya Nah disitu pun bisa kita lihat waktunya Berapa detik ke berapa detik yang terkena klaim hak cipta Nah jadi kita disitu bisa editnya ya Nah berhubung disini saya hanya mengatasi dolar kuning Dan saya langsung minta pengajuan banding ke youtube Nah kalau dolar merah kan disini sudah jelas-jelas Ada video kita muncul dan ada tulisan tindakan Disitu kita tinggal edit Mau di blur kek Mau dipotong atau mau diganti lagu Disitu bisa otomatis itu video akan langsung berwarna hijau Jadi sekali lagi saya sarankan disini Buat para youtuber pemula Kita itu harus rutin cek video ya Yang sudah kita upload Baik yang channelnya sudah dimonetisasi Ataupun belum itu Kita harus rutin ngecek ya Karena tanpa kita sadari video kita itu Yang dulu-dulu Ada video yang bermasalah Seperti mungkin sobat semua lupa memasukkan musik Yang memang musik itu mengandung klaim hak cipta ya Meskipun musik itu sedikit Tetap akan berwarna merah ya Di video kita Meskipun cuma 2 detik atau 3 detik Apabila kita menggunakan musik yang memang bukan No copy lag itu akan tetap mengandung klaim hak cipta Jadi usahakan kita cek Dari awal kita upload Sampai akhir kita upload Supaya video-video kita itu tetap menghasilkan uang ya Tentunya channel kita pun akan nyaman Dan tentunya gaji kita pun akan besar Kalau memang video kita itu berwarna hijau semua Nah itulah sobat tip singkat dari saya Cara mengatasi dolar merah dan dolar kuning Dengan mudah ya Nah disini video saya sedang ditinjau nanti Apabila memang sudah berwarna hijau Nanti saya akan buatkan lagi tutorialnya Semoga info singkat dari saya bisa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!